Terima kasih. Iya. Aku jadi saling ngerepotin kamu. Iya, gak ngerepotin lah. Laginya keroma kita juga searah. Jadi kalau kamu mau bareng sama aku, gak apa-apa kali. Kalau Sun bilang aja kamu pengen deket-deket sama aku terus, kan? Iya, kan? Gak, kata siapa sih? Kamu bareng aja deh. Kenapa belum ternambar? Ibu, saya Donny, temannya Sophie. Berapa kali ibu bilang sama kamu? Kamu tidak boleh berdekatan dengan ngelak dimanapun. Apa kamu gak ngerti? Iya, tapi kan ibu gak ada salahnya juga ketemenan sama Donny. Saya tidak peduli siapapun kamu. Jangan pernah berani-berani dekati anak saya. Tapi kenapa ibu? Emang salah saya itu apa? Lagian juga saya kan cuma ingin berteman baik sama Sophia. Bertemu pun tidak boleh. Ibu, kenapa sih ibu? Aku gak mau pisah sama Donny kalau alasan ibu gak pernah jelas. Jangan bantah ibu. Kamu udah tahu alesannya. Karena kamu adalah pengantin. Sophia gak mau. Jangan berani-berani dekati anak saya. Dan sekarang juga penyah kamu dari hadapan saya. Iya ibu, saya pergi sekarang ibu. Sophia, buka pintunya. Sophia, buka pintunya. Sini kamu. Apa kurang jelas perintah ibu? Apa kamu perlu ibu pasung supaya kamu tidak berdekatan dengan laki-laki lain? Bu. Ibu selalu bilang kalau aku ini calon pengantin buah yang kuning. Bu, aku ini manusia, bu. Kamu calon pengantin. Jadi kamu harus suci. Kamu tidak boleh tersentuh dengan laki manapun. Ngerti kamu? Sophia cuma pengen jadi manusia normal. Perempuan normal, bu. Sophia gak mau kehidupan kayak gini. Gak mau, bu. Kamu tidak mungkin punya kehidupan normal. Tentang kamu berbeda. Kita berbeda. Dan kamu harus tahu sebentar lagi kamu akan menjadi penerus generasi keluarga Boya Kuning. Sophia gak mau, bu. Sophia gak mau jadi bagian keluarga Boya Kuning. Sophia gak mau, bu. Selamat datang, Datuk. Ada apa gerangan Datuk datang dan merasuki tubuh Sophia? Bagaimana keadaan calon pengantin, Sofia? Tenang, Datuk. Sophia masih suci. Tidak ada laki-laki yang menyentuhnya. Bagus. Jika ada sesuatu yang terjadi pada Sophia, kamu akan mendapat hukumannya. Semuanya. Jadi Sophia kenapa, bu? Jadi apa yang merasukin tubuh Sophia, bu? Itu Datuk Boya Kuning, sayang. Kamu bisa merasakan kedatangannya, kan? Ya, keluarga kita, sayang. Sebenarnya ada apa sih? Kok Sophie gak berdekat sama cowok lainnya? Apa dia udah dijodohin? Hei. Hei, bro. Aduh. Jokok. Laksudah di mana lo? Kok berarti di pinggir jalan, bro? Gue abis dari rumah Sophie. Lo masih berusaha deketin Sophia? Emang lo gak takut? Dan lo, Sophia kenapa? Mereka tuh keluarga pemuja Boya Kuning, bro. Lo tuh jangan asal ngomong deh, jadi orang. Gue ini sama Sophia itu kampung. Dan lo sadar gak, kenapa selama ini Sophia gak ada yang dideketin? Karena dia udah jadi pengantin buaya. Ngaur loh kok ngomong. Orang selama ini gue berteman sama dia, biasa-biasanya kali. Gini, gue mau nanya. Alasan lo apa sih pengen deketin Sophia? Gue itu... Gue yang tidur sama Sophia. Gak mungkin, gak mungkin, gak mungkin. Bisa-bisa lo mati duluan selalu tidur sama Sophia. Gimana kalau kita taruh nih? Kalau misal gue bisa tidur sama Sophia, motor robot gue. Ya, tapi kalau gue gagal, terserang lo mau minta apa. Gimana? Oke, gue setuju. Deal. Tiap malam aku selalu menerita atas apa yang gue lakukan. Kenapa harus aku yang jadiin media? Semenjak mereka melakukan ritual-ritual itu selama saya ada di dunia ini, mereka benar-benar berantakan. Yang awalnya mereka mempunyai harta yang berlinang, mereka mempunyai keluarga yang bahagia. Sekarang kenyataannya semua itu bangkrut. Persaudaraan ibu saya, laki-laki ataupun perempuan berantakan. Mereka tidak pernah akur selalu mempertengkarkan harta-harta dan harta. Apalagi sih, Mas? Kan aku udah bilangin, kerja tuh jangan terlalu nakan-nakan. Sekarang lihat sebenarnya seperti ini, kan? Kamu itu bisanya cuma nyalahin orang aja. Diam, pulang! Mas, kok kok? Pulang! Sophia, tolong! Om. Om mau sampai kapan kayak gini? Om gak kasihan sama tante. Kamu itu anak kecil. Pulang! Mas, awas! Mas! Lepaskan dia! Aku bilang kamu pulang. Kamu anak kecil. Ah! Om maafin, Sophia, Om. Kamu? Gak ada bedanya sama mama kamu. Penguja siluman gua, ya? Ya, iya kan? Tentu gak apa-apa. Jangan dekat! Si Murhan udah bangkrut. Ada yang aneh deh kayaknya. Jangan-jangan kenal. Yang mau guna-guna. Harus gimana ya cari tau, kan? Sophia! Sophia! Iya, Bu! Cepat sini! Sini, sini, sini. Duduk, duduk, duduk! Duduk, duduk! Duduk, duduk, duduk! Sofia gak mau, Bu. Duduk! Bu Sophia gak mau, Bu Sophia capek! Diam! Duduk, kamu! Selamat datang, Datuk. Ada apa, Maya? Saya mau bertanya, Datuk. Saya merasa ada peristiwa yang aneh di balik kebangkutan burahan. Sebenarnya ada apa, Datuk? Kamu tidak berkawatir. Itu kesalahan dia sendiri. Jadi tidak ada guna-guna atau ilmu hitam? Tidak ada. Terima kasih, Datuk. Terima kasih, terima kasih. Ibu Taiga jadikan aku perantara antara ibu sama mereka. Aku capek, Bu. Kamu boleh ngomong. Tapi kamu tidak akan bisa tolak. Nasib kamu karena kamu ada hak turunan. Sofia? Siapa itu? Sofia? Pergi! 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 Sofia, kenapa? Kenapa ada apa, Sayang? Kenapa, Sayang? Bu, ada suara, Bu. Kenapa, Sayang? Tidak ada apa-apa. Jangan ada apa-apa. Jangan ada apa-apa. Sofia! Sofia! Aku di sini, Sofia. Siapa kamu? Jangan takut, Sofia. Tenang. Kamu akan menjadi saudaraku. Sofia. Fawa aku, kamu tidak akan bisa pergi dari ku. Pergi! 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 Terima kasih telah menonton!